Informasi, berita faktual lengkap, branding, hot news, data, viral, unik, kami rangkum khusus untuk Anda, bersama, Top Global. Namun sebelum itu silahkan sahabat Top Global like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar sahabat semua tidak ketinggalan info update dari kami. Serta share video ini ke sosial media manapun yang sahabat punya. Angkatan Udara Amerika Serikat AS meluncurkan pemembom siluman B-21 Rider pertama kali dalam lebih dari 30 tahun. B-21 Rider akan diperkenalkan kepada dunia pada 2022. Apa yang membuat penggantinya B-21 begitu istimewa? Berikut ini Top Global rangkum. Spesifikasi B-21 Rider Dirancang gantikan B-1 Lancar dan B-2 Spirit Pembom strategis jarak jauh siluman generasi baru ini dirancang untuk menggantikan pesawat B-1 Lancar dan B-2 Spirit yang sudah tua. Pesawat ini dirilis oleh Angkatan Udara AS pada tanggal 26 Februari tahun 2016 menunjukkan pembom generasi baru cabang militer B-21 yang akan menggantikan B-52 Antik yang pertama kali dikembangkan selama Perang Dingin. Pesawat serba hitam ini memiliki bentuk zigzag yang khas dan profil super rendah yang akan membuatnya sulit dikenali radar dan memiliki kemiripan dengan pembom B-2 Angkatan Udara yang juga dibuat oleh Northrop Grumman. Untuk program senjata besar, B-21 dilaporkan menghabiskan anggaran 25,1 miliar dolar Amerika dana yang dialokasikan Angkatan Udara AS pada tahun 2010 lalu. B-2 Spirit yang berusia 34 tahun adalah generasi yang lebih maju dari masanya. Bahan canggih yang melapisi pesawat dikombinasikan dengan bentuk badan pesawat dan lubang masuk mesin. Artinya, tanda radarnya sangat kecil, menjadikannya hampir tidak terlihat oleh radar. Kemampuan bertahan dalam musli, hal ini memungkinkan pesawat untuk melakukan musli serangan jarak jauh di daerah yang sangat dipertahankan dengan peluang bagus untuk bertahan dalam musli tersebut. Pembom lain, seperti B-1 dan B-52 akan memiliki sedikit peluang untuk berhasil. Untuk B-2, pembom ini sudah dapat menghancurkan target bernilai tinggi jauh di dalam wilayah musuh dengan sedikit atau tanpa peringatan. Spesifikasi pembom siluman B-21 Rider AS, dirancam gantikan B-1 Lancer dan B-2 Spirit. Pesawat bomber ini dirilis oleh Angkatan Udara AS pada tanggal 26 Februari tahun 2016, menunjukkan pembom generasi baru cabang militer, B-21, yang akan menggantikan B-52 Antik yang pertama kali dikembangkan selama Perang Dingin. Pesawat serba hitam ini memiliki bentuk zigzag yang khas dan profil super rendah yang akan membuatnya sulit dikenali radar dan memiliki kemiripan dengan pembom B-2 Angkatan Udara yang juga dibuat oleh Northrop Grumman. Program ini sangat dirahasiakan. Northrop Grumman merilis sedikit detail tentang proyek tersebut, tetapi beberapa informasi telah bocor dalam laporan yang diterbitkan. B-21 Rider jelas menarik banyak desainnya dari pendahulunya. Badan pesawat sedikit lebih kecil. Konsep sayap terbang dengan mesinnya yang tertanam dan dikonfigurasi untuk secara efisien mengurangi radar signaturnya. Badan pesawat sedikit lebih kecil dari B-2, muatannya, jumlah tata cara, bom, dan misil. Meski siluman adalah atribut utama, itu bukan satu-satunya kualitas B-21. Apa yang telah dibangun oleh Angkatan Udara dan Militer AS secara keseluruhan adalah jaringan yang kuat dan terdistribusi dari sensor jarak jauh dan platform serangan yang mengirimkan dan berbagi data dalam jumlah besar tentang musuh yang mereka lawan. B-21 sangat cocok dengan jaringan strategi baru ini, mampu mengumpulkan intelijen tentang musuh atau area potensial dan melakukan serangan. Dengan kata lain, B-21 dapat mengumpulkan dan menyampaikan informasi ke pesawat, satelit, radar, dan lainnya, dan itu juga merupakan senjata ofensif mampu menghancurkan target dalam jangkauannya. Serangan jarak jauh mungkin menjadi misi utamanya, tetapi pembom B-21 akan dapat mengumpulkan dan berbagi intelijen, membantu mengarahkan armada senjatanya sendiri yang pada gilirannya dapat menghancurkan banyak target. Singkatnya, otaknya adalah asetnya yang paling berharga dan penggunaan perangkat lunak sumber terbuka akan memungkinkan pesawat untuk ditingkatkan dengan mudah, memastikannya tetap fleksibel dan mitahir sambil secara serius memperpanjang masa manfaatnya. Pesawat dapat diterbangkan dalam konfigurasi berawak dan tak berawak. Ruang senjata internalnya akan memungkinkannya membawa rudal siluman jarak jauh terbaru seperti JASSM, Joint Air to Surface, Stand-Off, Misile, serta muatan konvensional dan nuklir lainnya. Radar Kuantum Selama beberapa dekade, pesawat siluman telah mendominasi langit. Bahkan tanpa siluman, atribut lain B-21 adalah yang membuatnya menjadi pesawat yang mematikan. Dapat menyerap informasi pada tingkat yang jauh lebih besar daripada para pesaingnya. Itu artinya, pembom ini akan tahu di mana musuh berada dan di mana asetnya sendiri masuk ke dalam kerangka besar platform mematikan yang akan dapat menghancurkan target mereka dari jarak jauh. Kemampuan untuk mengumpulkan, menyerap, dan mengasimilasi data dalam jumlah besar, sarana B-21 yang diperluas untuk terus diperbarui, dan setiap sensornya menjadi yang terbaru dan paling kuat adalah apa yang akan menjadikan rider sebagai senjata ampuh yang dirancang untuk itu. Peluncuran B-21 pada Jumat berarti awal dari tahun-tahun pengembangan, penyesuaian, penyempurnaan, dan penyetelan saat pembom menjalani tes konstan, pertama di darat dan kemudian di udara dalam berbagai kondisi yang luas. Persenjataan konvensional yang akan melengkapi B-21 termasuk bom segala cuaca GBU-53B Stormbreaker, join air to surface standoff misile JASSM, dan long-range antisip misile LRASM. Kemungkinan ada juga rudal hipersonik udara ke permukaan tapi angkatan udara AS tak menyebutnya secara eksplisit. Lalu, senjata nuklir yang diperkirakan akan dibawa B-21 termasuk bom gravitasi nuklir B-61-12 dan rudal jelajah berhulu ledak nuklir long-range standoff LRSO. Northrop Grumman memiliki enam B-21 yang sudah dibuat atau sedang dikerjakan. Setidaknya satu sedang menjalani tes di darat, termasuk menjalankan sistem elektronik yang belum membutuhkan pesawat mengudara. Uji terbang dijadwalkan tentatif pada 2023. Pesawat siluman pengebom B-21 Rider lepas landas pertama kali di California. Si pabrik udara 42 di Palmdale, California AS tanggal 10 November tahun 2023, Reuters, Swanson. Terima kasih telah menonton. Apa komentar Anda tentang video ini? Tulis tanggapan Anda dan silahkan baku hantam di dalam komentar. Kali lagi admin ingatkan pada sahabat semua, jangan lupa like subscribe. Agar channel ini dapat berkembang lebih baik lagi dan menjadi semakin bermanfaat untuk Anda serta banyak orang. Sampai ketemu di video mendatang. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.